Halo internet, it's Neno, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Kurnia Rahman Channel yang memberikan banyak dan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia Madam Violet Pernah denger istilah vampir? Bukan vampir sih ya Pernah denger istilah vampire? Kalo yang orang Indonesia biasanya sabutnya vampir kan guys Pake yang suka gigit-gigit manusia terus dia ngisap darah Nah kalian pasti pernah denger cerita tentang vampir kan guys Jadi cerita ini adalah sarang vampir dari Edinburgh Di tahun 1876 ya guys Yang namanya ilmu hitam, pemanggilan arwah, hipnotis itu tuh lagi hits banget di masa itu Karena hal tersebut, karena banyaknya orang yang hobi banget sama hal-hal spiritual yang kayak gitu Jadi mereka tuh ngebuat beberapa kelompok kecil gitu guys Nah kelompok kecil inilah yang menjadi cikal bakal vampir di Edinburgh Kelompok mereka bernama Hive Hive ini diketuai oleh si Madam Violet ini guys Nah jadi si Madam Violet ini tuh adalah ketua dari kelompok Hive Yang membuat terciptanya asal-muasalnya cerita tentang vampir Yang jadinya nyebar ke seluruh dunia gitu guys Nah para kelompok Hive ini adalah wanita-wanita cantik yang berkumpul gitu kan Mereka tuh mempunyai paras cantik dan menggoda para korbannya dengan kecantikan dan obat-obat terlarang nih guys Supaya mereka mau ngasih darahnya mereka untuk mereka minum gitu Kelompok Hive juga terkenal sebagai kelompok dengan wanita-wanita berparah cantik serta awet muda guys Karena mereka suka mengisap atau meminum darah-darah para korbannya Terima kasih telah menonton Halo internet, it's Nyan, welcome back to my channel Balik lagi di channel Korea Rahma Channel yang mempunyai segudang informasi menarik di seluruh dunia Oke guys Berapa pun terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku ya Jangan lupa tekan tombol subscribe Terus juga yang udah bagi-bagiin video Terima kasih banyak buat kalian Dan hari ini aku mau ngebahas salah satu informasi yang ada di dunia lagi nih guys Langsung aja So, kita putih dulu Let's get start this video Bluetooth Saya rasa Kayaknya semua orang udah tau ya Perangkat, salah satu perangkat lunak ini Itu Bluetooth guys Di semua device itu biasanya ada Bluetooth Ya gak sih? Kalian juga pasti punya Bluetooth kan? Nah, ternyata nih guys Nama Bluetooth itu berasal Dari salah satu raja terkemuka di dunia guys Bluetooth teknologi ternyata adalah kepanjangan nama dari raja pada abad ke-10 nih guys Yang pertama, Harold Bluetooth Jadi, H-nya adalah buat Harold B-nya adalah Bluetooth Nah, si Harold Bluetooth ini adalah raja yang memimpin Demar dan Norway ini guys Kenapa bisa disebut Harold Bluetooth? Punya usut nih guys Dari informasi yang aku dapat Jadi, waktu itu si Harold ini makan blueberry banyak banget guys Nah, karena ini makan blueberry banyak banget gitu kan Itu ngebikin giginya si Harold ini biru Nah, dari situlah muncul Harold Bluetooth gitu Jadi, karena giginya biru Dia dikasih julukan gitu sama masyarakat di sana Kayak gitu guys Filosofinya nama dari Bluetooth Siapa yang gak pernah tahu kisah dari Tutankhamun? Nah, karena yang sering kita tahu Bumi itu kebanyakan adalah bumi-nya si Tutankhamun kan guys Tutankhamun kan Nah, ternyata ada juga loh bumi berupa perempuan gitu Buminya bukan laki-laki tapi perempuan Nah, seperti gambar ini guys Ini adalah bumi soal ratu Egyp Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo internet, it's me and welcome back to my channel Kembali lagi di channel Kurirama Channel yang mempunyai segudang informasi menarik di seluruh dunia Terima kasih telah menonton guys Hari ini aku mau ngebawain salah satu lagi informasi menarik lagi yang ada di dunia Tulang saja, sampai jumpa di video selanjutnya Pinggang Tawon Nah, siapa nih yang suka sama hal-hal kecantikan Sekedar informasi untuk kalian nih guys Di abad ke-19 sampai ke-20 itu ada masa yang namanya tren kecantikan gitu Jadi tren kecantikannya ini Ngebuat pinggang wanita itu sangat kecil Kecil segini gitu, segini gitu guys Tuh, pokoknya dibikin kecil banget gitu Iya segini Dengan menggunakan korset Korset yang viral pada abad ke-19 dan 20 ini mempunyai ukuran rata-rata 23 cm sampai ke 16 cm Wow, kalian bisa bayangin gak guys Badan perempuan dengan lingkar pinggang 16 cm Salah satu kegunaannya adalah transisi mendadak dari pinggang yang awalnya segede gini Jadi set menciptakan Dia bener-bener nge... Apa ya... Ngecilin... Ngerubah struktur tubuh lah istilahnya gitu Ini kayak gambar yang satu ini guys Ilustrasinya kalau kalian pakai korset pinggang tawon ini guys Usut punya usutnya guys Kenapa bisa dinamakan pinggang tawon? Nah, karena bentuk tubuh ketika menggunakan korset itu mirip sama tawon Jadi gede di bagian bawah gitu kan Kecil di bagian pinggangnya Nah, kayak gitu guys Ada yang berminat menggunakan korset ini? Halo internet, it's Tiana Welcome back to my channel Balik lagi di channel Kuria Rama Channel yang mempunyai segudang faktor dan informasi menarik di seluruh dunia Sebelum kita mulai, aku mau minta tolong sama kalian Seperti biasa Untuk tekan tombol subscribe-nya guys Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Dan aktif pin lonceng notifikasinya Bila kalian yang pertama kali tau video terkait dari aku nih guys Dan jangan lupa juga bagiin share Supaya banyaknya ke tempat-tempat kalian Keluarga kalian Biar mereka juga tau nih guys Informasi yang satu ini guys Langsung aja Hari ini aku mau ngebahas tentang hewan Hewan-hewan Mariana fans guys Sebelumnya aku udah pernah ngejelasin kalian Beberapa hewan-hewan yang menurut aku itu menjadi Karena aku baru pertama kali ngeliat Hewan-hewan yang begitu seperti itu gitu So with that for the radio Let's get started slowly Feel sharp Di episode sebelumnya aku pernah ngejelasin si world shark ini guys Nah biasanya para ilmuwan juga menyebut si world shark ini adalah fosil hidup guys Dari penampilannya yang nyentrik ini nih Makanya dia sering disebut fosil hidup Ikan ini mempunyai bentuk yang mirip seperti belut guys Tapi nih guys Cara berenangnya nih yang unik nih Kalian liat nih Nah Dia itu berenang kayak melayang-layang gitu kan di air Meskipun ukurannya si world shark ini Hanya 1,5 sampai 1,8 meter aja nih guys Tapi Si world shark ini mampu loh Memakan mangsanya yang dua kali lipat lebih besar Dibandingkan dirinya sendiri nih guys Wow Kemudian terakhir ini biasanya bisa kita temukan di kedalaman 3300 kaki di bawah permukaan laut guys Wow Dalam banget itu ya Jadi ini adalah Tyler Sweep guys Apa yang aneh sama Tyler Sweep? Tunggu 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 Kalian gak akan nemuin keanehan kalo kalian gak liat foto perempuan yang satu ini guys Perempuan ini adalah Zina LaVe Dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika guys Dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan guys Aku hubungan sama konspirasi guys Halo internet It's Zina and welcome back to my channel Balik lagi di channel Kudirama Channel yang mempunyai sebaik Channel yang mempunyai segi udang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia guys Oke Hari ini aku mau membahas tentang konspirasi tentang salah satu artis terkenal di Amerika Siapa dia? Oke Jadi ini adalah Tyler Sweep guys Apa yang aneh sama Tyler Sweep? Tunggu 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 Kalian gak akan nemuin keanehan kalo kalian gak liat foto perempuan yang satu ini guys Perempuan ini adalah Zina LaVe Dia adalah seorang seniman dan musisi Amerika guys Dia juga adalah putri dari pendiri gereja setan guys Apa hubungannya sama konspirasi guys? Jadi ini guys di tahun 2000an itu guys banyak banget orang bertweet di twitter itu kalo si Tyler Sweep ini adalah reinkarnasi dari si Zina ini Karena si Zina tadi itu kan beralih aliran menjadi Buddha gitu kan Beragama Buddha Jadi si para netizen ini menganggap si Tyler Sweep ini adalah penggantinya si Zina ini guys Karena wajahnya mereka yang mirip salat Netizen selesai menyangkut palkan dan mencari cari simbol setan nih guys Buat disamput poetin sama si Tyler Sweep ini guys Dan mereka juga mencari bagian dari musik-musik Tyler Sweep yang mengandung katakan Illuminati nih guys Nah teori konspirasinya adalah Tyler Sweep ini diambil dan digantikan oleh Illuminati dengan tiruan Zina LaVe Nah gimana guys untuk informasi yang satu ini guys Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol like-nya Serta subscribe channel aku Dan aktifkan notifikasinya bagi kalian yang pertama kali tau informasi terbaru dari channel aku Nirama guys Dan jangan lupa juga bagi Instagram atau teman-teman kalian ke keluarga kalian Biar mereka juga tau video yang satu ini guys And I was good bye Sampai jumpa di next video selanjutnya guys 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 Sampai jumpa di next video selanjutnya guys